Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini resep papa mau share Roti yang lagi viral ya Ini adalah Thailand Milk Boon Ini enak banget, lembut, creamy Dan ini tanpa mixer Jadi cuma diaduk pakai tangan Hasilnya lembut banget, wajib coba ya Pertama, masukkan 2 sendok makan gula pasir Atau sekitar 25-26 gram Kemudian 1 butir kuning telur Lalu ragi Kurang lebih sebanyak 3 gram Dan Tambahkan susu bubuk Sebanyak 8 gram 10 gram lah boleh ya teman-teman Lalu tambahkan air Air kurang lebih Sebanyak 80-90 ml Sesuaikan Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata Seperti ini Kalau sudah tercampur rata Tambahkan tepung terigu Sebanyak 150 gram Terigu protein tinggi ya teman-teman Diaduk-aduk Sampai tercampur rata Selanjutnya kita pakai tangan aja ya Pokoknya ini cuma diaduk-aduk Biasa aja Nggak usah diulenin kuat-kuat Diaduk-aduk aja Sampai nyampur seperti ini Kalau sudah Tambahkan margarin Dan garam Margarin setengah sendok makan Garam ya sejumput aja Diaduk-aduk Diaduk-aduk sampai tercampur rata Oke kalau sudah tercampur rata Nggak perlu nunggu kalis ya Selanjutnya kita diamkan Kurang lebih Sampai mengembang Dua kali lipat Nanti dia adonannya Akan kalis sendiri Teman-teman Jangan lupa Ditutup dengan plastik Seperti ini Biar nggak kering Oke selanjutnya Ini yang sudah mengembang Dua kali lipat Teman-teman bisa lihat sendiri Adonannya sudah halus Dan kalis sendiri ya Teman-teman Nah selanjutnya Kita olesi dulu Tangan dengan minyak Biar nggak lengket Kemudian adonannya Ini kita kempeskan lagi Kita bulatkan menjadi satu Dari sini Teman-teman bisa lihat Perbedaannya luar biasa Dari adonan sebelum Yang di Proving didiamkan Dengan sesudah nih Yang sesudah itu Bisa halus sekali ya Teman-teman Jadi nggak harus pakai mixer Bisa dapat adonan yang bagus Seperti ini Kemudian kita timbang Adonan dengan berat 40 gram Sesuaikan Mau 25 gram Atau 30 gram 40 gram Sesuaikan dengan loyangnya Yang teman-teman mau bikin ya Ini resep apa Mau timbang Dengan berat 40 gram Selanjutnya Langsung kita bulatkan Seperti ini Tuh Kita lakukan Sampai selesai Oke Ini yang sudah selesai Kita siapkan loyang Ini loyang bawaan oven Kalau teman-teman Ada loyang yang Size 20 X 10 X 7 Itu boleh ya Teman-teman Tapi kalau mau Loyang brownies M Yang panjangnya 4 cm Itu bisa gunakan Berat adonan 25 sampai 30 gram Nah ini kita Proving Hingga mengembang 2 kali lipat Oke sambil menunggu Kita akan siapkan Kita buat Flanya dulu Ini resep apa-apa Sudah siapkan Pancinya Pertama Masukkan 1 kuning telur Kemudian Tambahkan 3 sendok makan Gula pasir Lalu Tambahkan Maizena 1,5 sendok makan Lalu Tambahkan Vanili bubuk Jangan lupa Vanili bubuk Biar meminimalisir Aroma amisnya Lalu tambahkan Susu UHT 200 ml Kita aduk Secara perlahan Masukinnya Sedikit-sedikit dulu Susunya Adalah Tumpahkan ya Biar enggak Ngendap Itu maizenanya Nah Oke Kalau sudah Kita masak Sampai Mengental Nah disini Sebelum mengental Teman-teman bisa Koreksi Intikat manisnya Misal Kalau kurang manis Ya tambahin Apa Gulanya Dan jangan lupa Tambahin garam Sejumput ya Ini tadi terakhiran Nah kita aduk-aduk Sampai Mengental Oke Ini sudah mengental Teman-teman Dan sudah Meletup-meletup Selanjutnya Ini kita Matikan Saja Api kompornya Lalu tunggu Hingga dingin Jangan lupa Ditutup Dengan plastik Nempel Di flanya Biar enggak kering Nah ini dia Yang sudah siap Di oven Ini karena Pakai loyang Oven Ya kita Profinya di oven Sudah mengembang Untuk ovennya Reset papa pakai Oven mini Yang cakep banget Ini adalah Oven dari Finito Kapasitasnya 12 liter Panas atas Bawah Suhunya bisa Sampai 250 derajat Dan ada Timernya Cocok banget Buat teman-teman Yang pengen punya Oven mini Harga murah Cukup untuk Bikin-bikin Bersama anak Bersama keluarga Ini cakep Cakep banget kan Ya teman-teman Warnanya pink lagi Nah ini kita atur dulu Di suhu 150 derajat 150 sampai 170 ya Karena ini ovennya kecil Pemanasnya itu Langsung atas bawah Jadi kita atur suhu rendah dulu Biar enggak kegosongan Di awal Kita panaskan Kurang lebih Selama 5 menitan Nah ini dia Yang sudah siap di oven Sebelum di oven Kita spray dulu Dengan air Atau susu cair Biar lebih bagus Hasilnya Nah oke Selanjutnya Kita masukkan saja Kedalam oven Kita oven Kurang lebih Selama 15 Sampai 18 Menit Tuh Cakep banget kan Ya ovennya Teman-teman Bisa cek Di samping Di keranjang Belanjaannya Langsung saja Di check out Oke ini yang sudah mateng Rotinya Teman-teman Selanjutnya Kita oles Dengan margarin Biar makin Bagus Glowing ya Nah selanjutnya Kita tunggu hingga Dingin Agak dingin lah Baru kita isi Flanya Oke ini sudah hangat Pertama kita gunting dulu Bagian tengahnya Agar bisa diisi Flanya Kemudian Kalau sudah Tinggal Masukkan flanya Yang tadi kita buat Masukkan dengan plastik Segitiga Biar gampang Seperti ini ya Lakukan sampai selesai Kalau sudah Olesi Permukaan atasnya Dengan flanya juga Biar nanti Ditempel Susu dan gula Itu makin mantep ya Nah ini teman-teman Kalau sudah rata Lalu tinggal Berikan Susu bubuk Nah seperti ini Lalu tambahkan Susu Eh sudah lagi Tambahkan gula Halus Nah seperti ini Sudah jadi ya Oke teman-teman Ini milk bunnya Sudah jadi Mantep sekali Kita sobek Seperti ini kita coba Bismillah Ini seriusan Definisi Lembut Enak Creamy Nyusu Berpadu Jadi satu Pokoknya teman-teman Ini wajib coba ya Karena ini seriusan Enak banget Ini makan sepotong aja Kurang pastinya tuh Uh rotinya lembut sekali ya Sudah kelihatan Dari tekstur tampilannya Oke semoga Bermanfaat videonya Bisa menjadi inspirasi Teman-teman Buat ide cemilan Keluarga Atau ide jualan Roti Bikinnya gampang Pasti enak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bikinnya gampang Bikinnya gampang Bikinnya gampang Bikinnya gampang Bikinnya gampang Bikinnya gampang